Asap hitam pekat keluar dari atap gudang biskuit di Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Tamalandrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu sore. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Saat kebakaran terjadi, kondisi gudang tidak ada aktivitas karyawan. Lantaran para pekerja sudah pulang pada siang hari. Besarnya kebaran api ditambah banyaknya barang yang mudah terbakar membuat proses pemadaman berlangsung berjam-jam hingga malam hari. Sejumlah petugas pemadam kebakaran juga beberapa kali harus dibantu dengan oksigen. Lantaran kepulauan asap tebal dari dalam gudang. Satu gudang tempat penyimpanan biskuit. Ini sampai sekarang belum padam ya? Dari 1550 sampai saat ini, harga damkar masih bersalat dimadamkan. Harga damkar sudah menguasai apinya, namun belum terpadam seutunya. Jadi sampai saat ini masih melaksanakan kebunang. Dan keadaan kosong tidak seperti apa? Di situasi bahwa gudang ini terbakar dalam keadaan kosong. Selain membakar gudang, api juga membakar tiga unit mobil yang berada dalam gudang. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, AINIS MAPORKA. Terima kasih telah menonton!